Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Pak Aman akan memberikan sedikit tutorial berasal dari beberapa pertanyaan gimana caranya supaya file spreadsheet kita itu atau Excel yang dibuka secara online itu bisa di proteksi maksudnya bagaimana supaya file spreadsheet atau Excel yang dibuka secara online itu yang bisa ngisi hanya kita saja sendiri orang lain hanya bisa melihat saja guru-guru yang lain itu hanya bisa melihat oke begini caranya saya buka folder sama kemudian daftar hadir daftar hadir dan daftar nilai ini saya sudah membahas ini supaya cepat mengaksesnya itu bisa di klik kanan kemudian ditambahkan ke berbintang ini apa namanya file saya ini ada dua ini huruf X itu berarti dia file Excel kalau yang ini tandanya seperti ini berarti spreadsheet dari Google kalau Excel itu buatan Microsoft kalau spreadsheet itu buatan dari Google Google kemudian coba saya buka dua-duanya ini yang Excel kemudian ini yang spreadsheet saya buka juga semuanya loadingnya agak lama oke ini sudah terbuka yang ini adalah file Excel terlihat di sini coba perhatikan sini ini ada titik XLXX kalau yang ini ada file spreadsheet nah bedanya itu untuk membedakan seperti itu di bagian belakang nama file kita nama filenya itu tidak ada tulisan XLXX XLXX nah ini berarti ini file Excel kalau ini yang ini itu file spreadsheet nah jadi ini syaratnya kalau misalnya ini XL Excel caranya untuk mengunci keseluruhan sheet itu di sini boleh bisa ada beberapa cara ada dua cara sebenarnya di klik kanan kemudian di sini ada pilihan lindungi sheet loh ini kok gak ada file online nah berarti memang untuk Excel yang dibuka secara online yang ditaruh di Google Drive itu tidak ada yang ada itu ada di spreadsheet coba ini saya pindah ke spreadsheet kemudian saya klik sini di kanan nah di sini ada lindungi sheet jadi syaratnya syaratnya yang kalau misalnya sheetnya mau dilindungi atau diproteksi supaya hanya sendiri yang bisa merubah yang lain hanya bisa melihat saja berarti jadikan Excelnya di ke spreadsheet ini saya close dulu semuanya berarti ini coba saya close juga apa namanya hapus nah ini file nya supaya start nya sama dengan bapak ibu semuanya maksudnya start dari file yang dikasih dari pak kun ini dibuka ini masih sedang diproses kemudian jika sudah dibuka file Excel nya simpan eh klik file kemudian simpan sebagai google spreadsheet nah syaratnya ini kita klik nanti akan terbuka google spreadsheet nya dan di google drive akan terbentuk dua nama file yang sama ini ini Excel tandanya X ini spreadsheet begitu jadi yang diambil yang mana ya jelas yang spreadsheet nya seperti yang ini yang sedang war 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 nah kemudian ini saya close ini saya hapus yang ini saya hapus saja klik kanan pilih hapus oke nah yang dipakai adalah yang ini yang spreadsheet nya lambangnya itu ya seperti itu ya garis vertikal dengan garis horizontal karena putih kita double click kita mau melakukan proteksi oh ini sudah dibuka sebenarnya tadi ya yang ini saya close saja nah ini yang ini sheet nya kita proteksi klik kanan pilih lindungi sheet boleh dari situ atau dari sini klik data kemudian nah ini pilih sheet dan rentang dilindungi boleh sama saja ya tapi saya seringnya seringnya itu disini biar cepat klik kanan pilih lindungi sheet ini sedang proses coba lihat ke sebelah kanan disini ada kita langsung klik setel izin ini sudah dipilih di bagian sheet sudah kita klik setel izin klik setel izin kemudian nah disini kita pilih di bagian custom sini kita pilih hanya anda gitu kalau misalnya mau berkolaborasi dengan misalnya ada ada apa namanya seperti saya siscom dig itu gurunya ada tiga yang tkj ya tinggal ditambahkan saja berarti saya mungkin tambahkan siapa dikasih tanda centang-centang berarti itu yang bisa ngedit nah berhubung ini mata pelajaran DDG saya apa namanya pilih hanya anda berarti hanya saya klik selesai perubahan disimpan sudah nah ini ini kelihatan itu ada tanda kunci gemboknya ini saya keluar saja lihat sebagian di sebelah sini itu sampingnya nama sheet itu ada tanda gemboknya berarti ini sheet ini hanya saya yang bisa ngerubah saya ulangi untuk sheet-sheet yang lainnya disini tunjuk sheetnya klik kanan pilih lindungi sheet kemudian klik setel izin orang sudah bilangnya izin setel izin susah nah klik hanya anda kemudian klik selesai kemudian klik lagi untuk melakukan sheet-sheet yang lainnya silahkan klik kanan lindungi sheet klik setel izin kemudian disini di bagian custom pilih hanya anda klik selesai oke semuanya ini saya lindungi sheet setel custom yang dipilih hanya anda selesai oke begitu bapak ibu mudah sekali mungkin ada pertanyaan ada apa keman kalau misalnya hanya kolom tertentu atau area tertentu gimana boleh begini caranya misalnya area sini saja misalnya di sini kuncuk saja area sini seginilah misalnya ya segini saja mau dikunci atau mungkin hanya kolom B saja di blok kolom B atau kolom B C D atau D E E tidak serah pokoknya di blok saja dulu ya kalau mau rentang sebagian misalnya ini saya lindungi ini kolomnya segini atau namanya selnya klik data kemudian pilih sheet dan rentang dilindungi kemudian mau dimasukkan di script silahkan untuk memudahkan misalnya ini kolom ABCDEGH dan baris kolom A1 salah sel A1 sampai dengan ini H13 ya H13 dikunci setel izin setel izin kemudian di sini kalau misalnya hanya saya berarti ya pilih hanya Anda kalau mau berkolaborasi ya tinggal dikasih tanda centang siapa saja yang bisa mengedit sel tersebut gitu ini saya pilih hanya Anda kemudian klik subscribe oke begitu nah kemudian kalau misalnya kalau misalnya mau dihapus gimana ya tinggal di klik saja disini di klik kemudian sini di ulangi misalnya ini mau di mau melihat rentang yang ingin dilindungi atau sheet yang dilindungi ya di klik di salah satu sel kemudian klik data pilih sheet dan rentang dilindungi nanti kelihatan nah ini oh ini sel A11 sampai A13 yang diprotek kalau mau dihapus di klik dulu sini kemudian di klik ikon tong sampah yakin ingin mau setang terlindungi ya hapus gitu oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat